Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya sendiri pertama. Sekarang untuk materi kali ini kita akan membahas bedah Canva. Nah, Canva ini merupakan salah satu aplikasi atau platform yang memudahkan kita semua untuk membuat desain-desain seperti kemasan produk, logo, dan sebagainya. Nah, jadi karena kemarin, untuk materi kemarin hanya sekilas saja mengenai Canva-nya, yaitu pembuatan logo, jadi untuk pada sesi kali ini kita akan membahas atau membedah Canva secara keseluruhan. Langsung saja ya Ibu-Ibu. Sudah kelihatan powerpoint-nya? Sudah. Nah, yang pertama. Nah, yang pertama, apa sih itu Canva? Canva adalah aplikasi desain grafis online yang memudahkan untuk digunakan, bahkan bagi pemula Ibu-Ibu. Nah, tak hanya itu Canva juga dapat diakses melalui desktop maupun mobile. Nah, enaknya Canva itu bisa diakses sangat mudah, bisa lewat laptop atau website yaitu canva.com, bisa juga di-download di aplikasi Playstore. Jadi, lebih memudahkan saja gitu kalau misalnya ada tiba-tiba mau ngebuat kemasan produk dan sebagainya, atau menu dan sebagainya, bisa langsung di HP. Jadi, ada dua macam ya Ibu. Bisa diakses lewat website, bisa juga diakses lewat HP atau smartphone Ibu-Ibu semuanya. Nah, manfaat Canva itu banyak sih. Nah, kalau Sandy cuma nyantumin hanya empat saja. Nah, untuk manfaat yang pertama yaitu logo. Karena kemarin sudah membahas branding-nya Ibu-Ibu, nah logo itu sangat penting untuk nge-branding, nge-branding dalam membangun si brand, si produknya Ibu-Ibu. Jadi, di Canva ini dapat mewadahi untuk membantu Ibu-Ibu membuat logo produknya Ibu-Ibu semuanya. Yang pertama, manfaatnya Canva yaitu logo. Yang kedua, poster. Nah, poster ingin membuat iklan untuk sebuah produk, jasa atau wacara. Poster adalah salah satu cara yang tepat untuk melakukannya. Nah, poster ini ada banyak macam sih Ibu. Jadi, ada poster menu, ada poster kayak grid shell dan sebagainya. Jadi, tinggal pilih aja sesuai kemauan Ibu-Ibu semuanya. Nah, yang ketiga, kemasan produk. Nah, kemasan produk. Apakah ini pertama kali Anda menjual sebuah produk? Nah, Canva dapat membantu Anda untuk mendesain kemasan berbagai jenis produk Anda. Nah, Canva juga bisa ngebantu atau sudah ada template-nya untuk membantu produk atau menjual produk Ibu-Ibu semuanya. Mulai dari kemasan produk. Nah, kemasan produk itu macam-macam kan, Bu. Ada misalnya kayak tickernya atau posternya dan sebagainya. Jadi, bisa, bisa apa ya. Jadi, multifungsi juga gitu kan, Canva tuh. Nah, yang ketiga. Eh, yang keempat, yang terakhir. Konten media sosial. Karena kemarin ngebahas, udah, mau nggak mau. Kita tuh harus beralih juga ke online kan, Ibu. Nah, salah satunya, Canva juga menyediakan untuk template konten media sosial. Nah, konten yang diceritai gambar yang lebih efektif untuk menarik perhatian netizen. Canva memudahkan Anda untuk mendesain berbagai media visual. Nah, sekarang konten yang lebih banyak gambarnya tuh lebih efektif dan menarik perhatian netizen, Ibu-Ibu semuanya. Jadi, makannya pentingnya imigrasi lah ya. Jadi, jangan terlalu, apa ya, jangan melulu offline aja yang dijual. Tapi, online juga beralih biar lebih mencakup ke layak luas kalau orang belinya. Nah, yang ketiga ini fitur-fitur gratis kan, Pak. Nah, ada banyak fitur-fitur gratis kan, Pak. Yang pertama, nah, 8 ribu lebih template gratis yang bisa digunakan. Kan, Pak, menyediakan lebih dari 8 ribu template. Contoh-contoh tersebut terbagi dalam berbagai kategori, termasuk banner, logo, kupon, diskon, dan cemasan produk. Nah, untuk template sendiri tuh sebenarnya bukan cuma untuk jualan aja sih ya, Bu, ya. Bisa buat organisasi, bisa buat individu-individu. Nimpannya Anda tinggal mengubah suatu desain seperlunya ketika dibutuhkan lagi. Nah, contoh yang tadi manfaat cantal kan konten media sosial. Nah, misalnya ibu-ibu tuh mau ngebuat... Selanjutnya, jadi udah. Udah menyediakan... ...ingin memudahkan dan menghemat waktu dalam pembuatan poster atau produk. Nah, jadi di kanfa juga, kan kalau misalnya kita ngetik satu-satu kan lama ya, ibu-ibu. Nah, untuk kanfa tuh udah ada template untuk text-nya. Jadi tinggal dirubah-rubah dikit aja sama ibu-ibu semuanya. Nah, nanti sudah pembahasan ini langsung praktik aja ya, ibu-ibu. Biar nggak bingung semuanya. Nah, ini icon dan ilustrasi. Jadi, udah ada text, udah ada template-nya, template poster-nya kayak gimana-kaya gimana. Jadi, ada banyak contoh aja. Poster menu. Nah, poster menu. Nah, di situ ada poster aja. Poster tuh ada poster olahraga isinya. Ada poster makanan, ada poster minuman, ada poster musik, dan sebagainya. Jadi, banyak banget. Udah ada poster. Text-nya juga gampang. Tinggal kita pakai. Tinggal rubah-rubah dikit. Nah, ditambah ratusan icon dan ilustrasi. Ilustrasi tuh kayak cuman keanimasi. Misalnya ada orangnya, ada minumannya, dan sebagainya. Lanjut. Nah, background-nya tuh pilihan background yang bervariasi. Yang tadi saya bilang bahwasannya, kanva tuh menyediakan berbagai macam template dengan pilihan gimana ibu-ibu semuanya. Contoh, misalnya saya mau jualan makanan, cari poster yang makanan. Jadi, tinggal pilih aja klik. Tinggal rubah-rubah warna. Tinggal ganti-ganti di text. Udah jadi tuh poster. Nah, ini yang paling penting sih, ini sih ibu-ibu semuanya. Bahwasannya media pembelajaran. Nah, apakah ibu-ibu semuanya belum pernah membuat desain grafis sebelumnya? Nah, nggak masalah ibu-ibu semuanya. Untuk membantu pengguna awam, kanva memiliki panduan yang memiliki berbagai topik dan tips and trick kanva. Hingga penggunaan desain grafis untuk branding bisnis. Nah, ini sih yang paling penting media pembelajaran. Nah, awalnya pun sendi sendiri nggak bisa gitu belajar desain, ibu-ibu. Nah, cuman karena nyoba-nyoba, kanva karena mudah juga, alhamdulillahnya jadi bisa dikit-dikit belajar desain berkat kanva. Nah, langsung mulai praktik aja ya ibu-ibu semuanya. Biar nggak bingung kalau teori doang. Nah, kalau saya ini sekarang karena berhubung memakai laptop, jadi mengakses kanvanya lewat website ya ibu-ibu. Nah, udah kelihatan belum, ibu-ibu? Halo? Sudah, Kak. Sudah, sudah kelihatan. Ya. Dilanjut ya. Nah, pertama-tama... Ini gelajah mulai dari awal. Pertama-tama, kok pertama-tama tuh kita klik atau searching kanva. Nah, untuk websitenya tuh namanya kanva.com Mungkin ibu-ibu yang udah download di handphone atau yang mau praktek langsung di laptopnya bisa ikutin biar paham sambil prakteknya. Iya, benar. Sambil praktek aja ibu-ibu biar langsung paham. Nah, ini halaman awal website kanva-nya. Nah, tadi saya bilang bahwasannya kanva itu menyediakan 8 ribu lebih template dengan berbagai macam jenisnya. Contoh Instagram, social media, report, poster, Facebook, flyer, card, presentation, Instagram, logo, dan sebagainya. Nah, Instagram, social media, dan sebagainya. Jadi kanva itu memang benar-benar memudahkan kita semua dalam mendesain apapun yang kita inginkan. Nah, sudah masuk dalam website kanva, langsung aja login atau sign up. Nah, kalau saya login ya. Nah, karena saya login ya pakai Facebook, jadi pertama-tama tuh masukin dulu Facebooknya ya ibu-ibu. Nah, karena sendi loginnya pakai Facebook, jadi login with Facebook. Nah, ada juga login with Google. Nah, ini tuh Google tuh pakai Gmail, kalau ini pakai Facebook. Karena sendi pakai Facebook, jadi loginnya with Facebook. Nah, ini tampilan awal dari setelah masuk atau login akun. Nah, kita sekarang mau ngebuat poster makanan ya ibu-ibu semuanya. Jadi, harap diperhatikan baik-baik. Nah, ini contoh kemarin. Bikin logo Crown Bakery. Cobek ini dan sebagainya. Pertama-tama, kita cari dulu. Karena kita mau ngebuat poster, jadi cari yang namanya poster. Nah, kan yang ini ya. Poster. Langsung di-click aja. Lagi loading. Nah, kalau sudah begini, tinggal cari atau sesuaikan saja poster apa yang mau dibuat oleh ibu-ibu semuanya. Nah, di sini tuh di dalam poster pun banyak macam-macamnya. Poster virus corona, poster anjing hilang, poster hari kemerdekaan, poster tentang kembali ke bisnis, poster acara, poster periklanan, poster sekolah, dan sebagainya. Di sini tinggal dicari aja sesuai kemauan ibu-ibu semuanya. Atau disesuaikan saja. Oh, saya mau ngebuat poster buat makanan, buat jadi flyer, dijual atau ditempel di mana-mana, atau dikirimi mana-mana. Bisa atau nggak bisa jual langsung diseret dan sebagainya. Nah, tinggal dicari aja. Poster. Karena Sandy mau buat poster makanan, ibu-ibu semuanya jual makanan ceritanya Sandy. Disari dulu. Tinggal disesuaikan saja sih. Mas Sandy kan ingin nyari yang bagus. Ini aja. Tinggal klik posternya. Nah, langsung muncul. Sagi loading. Nah. Ibu juga bisa ganti-ganti warna, ganti-ganti font, dan sebagainya. Jadi, gampangnya kantor itu begini. Nah, pertama-tama kita coba ganti warna aja ya, ibu-ibu. Siapa tahu ada yang baru masuk, yang kemarin nggak ikut masuk. Nah, pertama-tama untuk ganti warna, tinggal klik posternya. Nah, di sini ada warna. Kita ganti warna. Jadi, warna pink. Sesimpel itu kalau untuk ganti warna, jadi tinggal klik di background-nya. Ganti warna. Misalnya warna ungu. Nah, gitu. Misalnya kita hapus dulu aja ya. Ini semuanya. Nah, untuk ngehapus, tinggal klik background-nya. Eh, klik si buahnya. Hapus pakai backspace atau delete. For the laptop, tinggal backspace atau delete. Nah, dihapus semuanya. Oh iya, sebelum jauh, ini perjelasin dulu satu-satu fungsinya ini apa aja ya, ibu-ibu. Nah, kalau template isinya content-content atau poster-poster atau background-background yang mau ibu buat. Nah, ini untuk template ya. Kalau untuk unggahan, unggahan itu foto atau e-foto atau barang-barang yang mau di-up ditempel di poster tersebut. Nah, contoh. Nah, unggahan itu jadinya foto yang ada di laptop atau di hape ibu-ibu semuanya. Terus dipindahkan ke dalam kanva. Terus sudah di dalam kanva. Terus dimasukkan ke dalam poster. terjadi gitu. Itu fungsinya unggahan. Contoh, ambil gambar dari laptop. Klik unggahan gambar. Rangkat. Contoh aja nih. Langsung aja. Misalnya cari dulu Nah, misalnya kalau aku lapis di-download dulu. Bentar ya, ibu. gue balikkan aja. Jadi, kita download dulu. Misalnya, kue lapis. Ini mau jualan kue lapis. mau jualan kue lapis mau jualan brownies di drive-nya kit di drive-nya teman-teman fasilitator nah langsung lanjut lagi ke yang tadi yang pertama klik perangkat langsung cari atau dimana file yang ibu akan upload, contoh nah ini brownies nanti akan ada muncul disini sama Sandy kan tadi mau jual kue lapis klik perangkat lagi nah ini kue lapis nah ini fungsinya unggahannya ibu-ibu semuanya jadi untuk upload file yang bakal ibu butuhkan di poster kalau untuk memasukkan ini tinggal klik sini aja tinggal di klik bakal muncul ke dalam nah ini untuk foto untuk foto tuh kayak icon atau ilustrasi yang bakal atau yang dimutukan ibu-ibu biasanya Sandy sih jarang pake ya kalau untuk foto kayak begini biasanya nyari di google aja nyari di google terus masukin lewat sini kalau Sandy naik yang keempat ini elemen nah elemen ini kayak icon dan ilustrasi gitu ibu-ibu semuanya yang tadi udah Sandy jelasin nah misalnya mau ditambahin kayak gini-gini di pinggir-pinggirnya tadi kan lama sebutin beberapa output dokumen ya yang diperlukan untuk ATR ketiga itu kan tadi summary dari lima desa ya nah contoh misalnya elemen-elemen atau icon-icon itu contohnya kayak gini ada banyak juga macam-macamnya aiskrim bisa jerak-jerak dan sebagainya nah itu untuk elemen ini penghias aja sih ibu-ibu kalau untuk elemen tuh mau nambah-nambahin apa biar rame dan sebagainya nah ini untuk teks yang kelima ini teks nah yang kata Sandy bilang bahwasannya ibu-ibu daripada harus nulis dari awal ngetik dari awal jadi sudah jadi kanvas sudah menyediakan tinggal rubah-rubah dikit aja contoh misalnya thank you nah tinggal kan udah muncul nih thank you-nya nah ini tinggal rubah aja misalnya yang mau ibu tulis yang mau ibu tulis nanti-nanti netesnya ini warna aja ini jadi pusing warna biur aja nah ini untuk teks jadi gampang sekali tinggal rubah-rubah dikit aja sesuai ibu yang mau yang gimana tuh ada banyak macamnya ini hapus dulu ini ganti warnanya ini klik kalau ganti warna tinggal klik rubah jadi hijau ya lebih kok bisa mahal sekarang untuk video ini sih jarang dipakai ibu-ibu soalnya bakal nambah lama karena kan kita hanya membuat postcard nah ini latar kalau memang pengen nerima beres jadi begitu nah kalau ini background background tuh di belakangnya nah dan sebagainya cuman senti warna aja nah ini background langsung aja ya kita buat bagaimana sih mau buat poster makanan produknya ibu-ibu semuanya nah ini contohin ya ibu-ibu semuanya lanjut misalnya Sandy ini warnanya pengen oh iya sebelumnya ada yang mau ditanyain dulu gak ibu-ibu tentang fungsi-fungsi ini biar sebelum Sandy langsung ngebuat posternya ya silahkan bu Evi oh iya assalamualaikum ini saya kan menggunakan hp ya kalau hp itu kan tampilannya beda gak seperti ini kayaknya ada yang beda gitu terus kalau misalkan tampilannya seperti di laptop gini di hp gak bisa ya atau memang beda oh iya bu nah emang beda sih bu untuk versi website atau di laptop dengan versinya smartphone dan lebih lengkap website sih bu untuk apa ya untuk poin-poinnya seperti unggahan foto dan sebagainya dan lebih enak aja kalau untuk di website cuman kalau di smartphone itu apa ya terbatas aja sih kalau yang pernah Sandy rasain ya antara dua antara hp sama website itu tapi enaknya hp itu kita bisa ngebuat poster poster itu kapanpun enaknya di hp karena tinggal edit edit dikit kan nah jadi ada minusnya sih bu kalau untuk di website itu lebih banyak apanya ya fungsi-fungsi elemen-elemen dan sebagainya nah tapi untuk di hp itu lebih enak kapanpun kita bisa ngedit jadi gitu tapi kalau kelemahannya itu kalau di smartphone itu kurangnya kurang banyaknya opsi-opsi aja sih jadi kurang luas untuk ngedit paling itu sih bu jadi beda emang beda gak bisa disamain kalau gak bisa dibuka pakai web gitu ya di hp gak bisa ya nah gak bisa ibu iya oke iya bisa dilanjut saya ingin emang makasih ada lagi mungkin ibu-ibu yang lain ada yang mau tanya kalau gak ada yang nanya boleh dilanjut kali Sandy ya oh iya oke nah kalau misalnya udah paham semuanya mengenai fungsi-fungsi mari kita lanjut untuk buat mau disuarin ya posternya namanya yang pertama-tama kan nama brand ibu-ibu semuanya nama produk ibu-ibu semuanya cross candy namain bolu susu ya ini bolu aja bolu susu nah misalnya bolu susu nama nama produk nama produk sendi nah ini tuh bisa dirubah oh iya yang belum ikut kemarin nah untuk font pun bisa dirubah-rubah bisa mau diganti terserah ibu-ibu karena font kan banyak macamnya ibu-ibu ada santai ada yang penjus ada elegan ada yang minimalis dan sebagainya nah Sandy mau hapus aja sini yang gak disini karena gak penting klik klik dulu garisnya terus tinggal delete terus sama tulisan nuju Sandy mau ganti aja biaya dari awal di harpus nah Sandy langsung klik ke text karena tadi customisasi textnya tinggal ganti-ganti dikit doang nah Sandy mau nyari ini aja yang ini tinggal diklik nah untuk geser ke atas ini tinggal diklik tahan nah bisa dikecilin juga tinggal tarik bawahin gini nah gitu geser ke tengah biar presisi namanya itu tadi oh iya jangan Sandy bakeri lagi aja nah ini untuk namanya nah ini juga kalau misalnya yang kayak gini yang gak penting bisa ibu-ibu hapus semuanya misalnya Sandy cuma butuh tiga karena jualan Sandy itu ada tiga barang atau tiga produk ini hapus aja kalau misalnya yang gak penting nah ini hapus hapus tinggal klik hapus klik hapus tinggal diklik hapus ini karena jual tiga barang nah ini ini juga si icon-icon ini bisa digeser-geser bagaimana ibu-ibu pengen misalnya Sandy mau digedain aja gede ini juga sama juga ibu-ibu jadi tinggal tarik aja tekan ini hapus aja ini hapus karena Sandy mau masukin gambar jadi hapus hapus nah nah ini misalnya oh ini hapus juga ini hapus semuanya dulu biar enak nah jadi langsung ke karena Sandy mau masukin gambar pertama-tama klik elemen dulu nah lalu cari gambar yang seperti ini ibu-ibu jadi ada buletan atau mau kotak juga gak apa-apa sih mau kotak mau bulet mau kesipan mau jajar-jajar mau seperti HP pun bisa asal ada gambar asal ada gambar kayak pemandangannya gini nah kenapa apa bedanya sama yang atas nah bedanya itu kalau yang bawah ini bisa dimasukkan gambar kalau yang bawah ini enggak jadi cuman hanya icon saja nah tapi kalau yang seperti ini yang ada gambar-gambarnya seperti ini bisa dimasukin gambar yang telah diunggah contoh langsung aja sendy buat karena sendy bulet aja lah ya bulet masukin buletnya kita kecilkan langsung di rapihkan ini langsung masuk klik unggahan nah sudah klik unggahan masukkan foto yang mau dipasarkan contoh ini nah udah ini langsung masukin ke dalam gambar buletan ini nah ada yang masih bingung enggak ibu-ibu simple itu jadi misalnya contoh karena tadi kan udah masuk udah klik element ambil yang gambar seperti ini terus klik unggahan langsung masukin produk yang mau ibu-ibu pasarkan karena sendy mau jual 3 barang roti bakar terlapis sama brownies yang pertama-tama brownies dulu klik browniesnya udah muncul di tengah-tengah langsung masukin ke dalam nah nanti otomatis langsung masuk ke dalam lingkarannya nah bisa juga ibu-ibu gesetan karena misalnya ah ini kurang tengah kurang apa tinggal klik geserin sama ibu-ibu nah geserin sama ibu-ibu sampai pas nah seperti ini ini satu sendy misalnya mau jual roti bakar nah tulis dulu namanya tulis dulu ini atau roti bakar font juga bisa diwarnai ibu-ibu jadi kalau misalnya bosan warna putih doang fontnya juga bisa diwarnain bisa diganti font juga bisa diwarnain dan sebagainya misalnya ini fontnya kayak biasa aja jadi mau nyari yang bebas new yang lebih tegas nah si ininya si fontnya pun bisa diwarnain nanti tinggal klik A yang ini yang ada warna-warninya klik nah disini ada ada macam-macam misalnya si endy mau warna kuning aja nah dibakar eh kalau dibakar ini brownies brownies fokus kalau misalnya ini masih kurang gede eh kurang gede ya bener tinggal klik yang ini nah klik aja sampai misalnya sesuai kalau misalnya kurang gede lagi klik lagi diperbesar lagi misalnya ini misalnya udah kelihatan segini brownies lanjut yang kedua kalau misalnya kelamaan tinggal klik ini aja terus di copy paste aja biar cepat nah sama ini juga tinggal copy paste aja daripada lama daripada lama harus di klik klik lagi klik lagi jadi kalau sandy itu biasanya cepetnya atau ya singkatnya tinggal copy paste copy paste aja klik ini terus copy paste langsung ke gini nah untuk ganti gambarnya tinggal keunggahan lagi nah sekarang memasukkan kue lapis klik masukkan kue lapisnya nah entar kue lapisnya masukkan di dalam buletan yang ini nah jadi ini yang kedua ya ganti namanya tinggal di klik namanya kue kue lapis lebih lebih nah yang terakhir masukin sama copy paste juga copy paste lagi biar gampang jadi lebih efesien waktu kalau sandy nah ininya ganti jadi ekobron nah ininya masukin copy paste copy paste klik ininya root masukin ke dalam sini nah namanya root di bakar nah misalnya kurang kurang rame tinggal ditambahin ke elemen-elemen yang tadi ini turunin biar ini tapi kalau misalnya ibu mau ganti background misalnya jangan warna juga bisa bu misalnya masukin di dalam sini nah bisa juga jadi kayak gini si produk makanan ibu-ibu bisa juga jadi background jadi seperti ini misalnya terus bisa juga misalnya karena ini keterangan di nah diginiin biar gelap biar gak terang banget biar si menunya tuh gak ketutup nah klik ini klik gambarnya terus transparansi dikurangin aja biar biar ini biar gak tabrakan warnanya seperti ini warnanya juga mau ganti warnanya ganti juga via file ini bisa dibuat juga misalnya tulisannya masih kurus-kurus tinggal di board ini sama di board ini ganti warna ini ganti warna tinggal tebelin kalau misalnya mau nambah logo juga bisa ibu-ibu tinggal klik aja misalnya ini logonya Sandy misalnya tinggal kecilin tanpa misalnya logonya Sandy nah gitu sih paling ibu-ibu semuanya untuk sederhana untuk memasarkan produk-produk ibu semuanya kalau itu sih ibu-ibu ada yang mau nanya gak ibu-ibu tempatnya ada yang masih bingung mau nanya mas Sandy gimana ibu iya ini kan saya belum lama nih baru masuk nih oh iya bisa dari awal gak misalnya kita menggunakan hp itu kanvanya itu masuk dari awalnya itu gimana mas gitu oh iya untuk awalnya itu untuk awalnya itu bisa login atau masuk lewat email bu atau enggak lewat facebook kalau kanva premium bukannya bayar ya mas iya untuk kanva premium bayar tapi kita juga bisa ngakses aja kanva yang gratisnya ibu-ibu karena banyak juga template-nya bisa dipakai gitu ya iya untuk loginnya mas untuk loginnya itu bisa lewat email ibu-ibu atau enggak lewat facebook ibu-ibu gitu sih iya gitu ibu ada yang masih bingung misalnya nih mas ini kayak yang punya mas hindi ini ya mas hindi baik klik gitu kita pakai template itu yang udah ada gitu ya iya bu template yang udah ada itu bentuknya tuh kotak gitu ya iya jadi bebas bu misalnya ini klik-klik template-nya ya ibu nah misalnya mau nge-template lagi nih nah iya coba deh mas diulang nih dari template kita cari template yang buat kita gitu oh iya jadi pertama-tama nah kan disini ada fungsi ada point opsi-opsinya ya ibu nah klik template misalnya terus klik template oh ini copy paste dulu biar oh dicopas dulu iya biar biar gak ngulang lagi dari awal jadi tinggal merupakan yang atasnya gitu nah ini template nih cari aja yang ibu mau atau disesuaikan aja sama produk ibu misalnya mau buat seperti apa atau mau desainnya seperti apa dan sebagainya nah poster ini banyak banget template-nya kan ibu misalnya poster tempat kebugaran poster penjualan misalnya mau jual sepatu poster olahraga dan sebagainya jadi tinggal disesuaikan aja iya terus misalnya nyari nyari poster kayak gini nih nanti langsung masuk ke dalam sini di klik gitu ya iya di klik tinggal di klik aja terus nah tinggal ubah budget di poster-poster ini misalnya namanya terus jaman yang seperti nah bagaimana cara merubah background ini disuruh tadi mas oh iya jadi misalnya kalau merubah background misalnya ini model dilubah ya bu yang saya merubah ini 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 yang ada foto nah iya tuh nah itu klik elemen bu terus cari yang kayak gini dilihat yang ada gratisnya gitu ya mas ya ada gratisnya juga cuman dilihatnya tuh yang ada gambar si hijau-jujunya gini nah yang kayak gini bisa dimasukin gambar oh kalau yang polos nggak bisa dimasukin nah iya kalau yang polos kayak gini yang atasnya nggak bisa dimasukin gambar tapi kalau yang bawah yang ada pemandangannya bisa dimasukin gambar nah sekarang misalnya kayak gini iya nah termuncul dalam sini tinggal kecilkan atau dibesarkan sesuai bibu aja misalnya saya dicetakan terus nah terus disesuaikan aja mau diposisinya mau seperti apa misalnya disini nah terus masukin klik keunggahan lagi oh keunggahan lagi masukin gambar yang ibu-ibu mau misalnya mencadikan ini klik misalnya brownies masukin digeserin gambarnya jangan geserin ke sana ya geserinnya ke dalam buletan ini oh ke dalam buletan berarti harus kecil dong ya gimana ibu berarti harus kecil dong gambar ini dikecilin nggak usah bisa dibesarkan atau kecilkan sesuai gimana ibu ibu misalnya tinggal kecilkan iya iya kalau misalnya menunya banyak atau ibu mau ngejual emas sarinnya banyak jadi saran sih kecil-kecil aja kan karena kalau gede-gede takutnya kepenuhan iya iya ini gambarnya nah itu cara berarti kita bisa banyak dong tuh mas ya kotak-kotaknya atau buletannya itu ya nah iya jadi bisa juga kalau misalnya burusan bulet-bulet aja bisa juga tuh mau kotak mau bulet mau kayak hp misalnya mau kayak laptop mau kayak banyak macam banyak varian iya 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 terus kalau udah gitu misalnya kita udah nih iya nah kayak tadi pengen nulis pengen dimasukin tulisan oh iya sampingnya kalau masukin tulisan itu tinggal klik teks teks ya kalau daripada nulis dari awal kan kalau mau nulis dari awal tuh antara pilih tiga ini aja bibu kalau judul itu kan yang gedenya sub judul yang kecilnya dan sebagainya cuman kalau sendi sih saranin cari aja yang udah ada templatenya biar tinggal rubah-rubah dikit oh gitu biar gak lama gitu ya iya biar gak lama itu sih yang penting efisiensi waktu oh gitu iya 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 tinggal misalnya ibu mau template yang kayak gimana mau phone-nya yang kayak gimana bebas misalnya sweet-sweet tuh coba yang tulisan sweet coba misalnya oh iya nah sweet ini ya klik di klik lagi tinggal klik aja sih nah kalau mau merubahnya tidak klik di tulisan namain aja mau apa misalnya brownies brownies nah kecilin kecilinnya tinggal klik yang ini karena ini mungkin kegedean ya nah misalnya kayak gini ini browniesnya tinggal geserin aja seperti itu seperti itu tinggal jadi berubah-ubah dikit aja misalnya kita kan mau masukin nomor nama nomor telepon gitu kan untuk hubungi gitu kan iya bisa aja itu ya tulis gitu ah iya kalau untuk telepon dan sebagainya jadi saraninnya yang manual aja sih yang kayak gini karena satu ya karena kan kalau yang yang bawah ini cocoknya kalau yang kayak kontak persen dan sebagainya yang disarankin yang ini aja sih yang manual tinggal tulis misalnya kontaknya 81 2345 misalnya di pinggir sini nah gitu boleh dikailin misalnya disesuaiin nah gitu belum mau kontak persen misalnya udah selesai mas misalnya disesuaiin ya nah misalnya kita mau nge-save foto yang Sandy Bakery ini ya yang klik yang ini nah itu ada beda-beda halaman kan ya nah Candy tuh mau ngedownload yang ini misalnya eh tunggu deh mas misalnya ya ini kan backgroundnya udah ada nih kalau kita pengen nambah-nambahin gitu misalnya kan apa ya misalnya kita tambahin apa sih kayak apa ya namanya ya gambar gambar gitu misalnya misalnya nih kita kan pengen iniin brownie misalnya kita pengen udah ada sih backgroundnya ini tapi kita pengen nambahin misalnya kayak coklatnya apanya gitu bisa gak tuh kayak gitu ikonnya gitu apa gimana Bu apa tambahan nama tambahan apa megang aja tambahan gambar-gambar gitu loh oh misalnya biar gak polos-polos banget gitu ya Bu iya bisa sih Bu nih tinggal klik elemen ini elemen itu semua ikon kamu pakenya sticker ya iya nyarinya sticker sticker gitu Bu oh nyarinya sticker berarti kayak di pixart ya sticker nah iya kayak di pixart Bu jadi tinggal ngeramein kan tinggal pakai sticker aja gitu iya berarti kita bulat-balik dong masih keluar terus kalau kalau terus kita masuk ke kayak apa tapi udah ada di sini ya stick kalau diakalin tinggal di copy paste terus di ini cukup bentar di apa di copy paste sih di copy paste jadi di belakang itu ada dua double jadi dia nggak bisa ya kalau kalau termas maksudnya biar nggak terlalu kelihatan tapi maksudnya kalau orang jadi itu lebih iya waktu makan jadi lebih tipis gitu oh iya iya coba nanti saya coba ibu-ibu mohon maaf nih jaringannya kayaknya agak keputus lagi sebentar ya ibu ibu-ibu Terima kasih. Terima kasih.